Intro Yo what's up sama Razer Balik lagi sama gue Aldi Rais Di channel video terlengkap dan terupdate Apalagi kalo bukan di HSR Wheel Nah di episode kali ini Kita balik lagi di notif Nongkrong otomotif Nah yang pasti di belakang gue udah ada 2 Jimny 2 jualnya ini Jimny Katana Dan gue balik lagi bikin konten Barang sama Om Andri nih Halo Om Andri Halo Apa kabar Om Siap Rasanya masih sama ya Iya Bajunya masih sama Iya gue gak ngerti nih Gue dikasih yang apa nih sama HSR Iya ternyata Om Andri ini orang HSR juga loh Nih cokep nih Kalau mau baju keren kayak gue nih Ini dagangannya Om Andri juga nih Lihat nih Instagramnya nih Siap Berga Outfit Nah Sikat boy Nah di belakang kita ini udah ada Ini Jimny ya Om ya Iya ini Jimny Jimny Katana Jimny Katana dasarnya Jadi sebenernya Jimny ini ada berapa tipes sih Om? Jadi sebetulnya gini Penamaan Jimny itu untuk yang 4x4 Oh 4x4 itu Jimny Jimny Katana itu diciptakan Begitu dia 4x2 Oke Kenapa gak 2x4? Gatau ya dari sonanya begitu Jadi dia ada berapa tipe? Ada Katana Terus Ada Katana ada Jimny kalau di Indonesia Ada Jimny Terus ada apa lagi Om? Oh Jimny itu baru kebagi lagi? Bukan Bukan kebagi lagi Jadi tipenya ada lagi Tipe Ada Karibian Ada Karibian Ada Apa Jimny Apa? Katana Long Katana Long yang panjang ya? Yang panjang Kayak wagon gitu ya? Betul Terus Itu ada Terus belum Karoseri Karoseri kan juga bermain Dia ada Country Ada Corsica Banyak banget ya? Banyak Pokoknya ribet Bisa satu episode sendiri tuh nanti Deh Nih di belakang kita ada Jimny Katana Jadi kita menggiri apa Om? Katana lah ya? Katana Ini udah ada Katana di belakang kita Nah kalau yang merah ini apa Om? Ini Katana Basicnya dari tahun 94 ini Ini 94 Katana tahun 94 Tahun 94 Yang sebelah sini? Kalau yang ini tadinya basicnya 2002 2002? 2002 Berarti lebih muda dong? Lebih muda Tapi kan Katana itu dari tahun 87 Sampai 2006 itu Ya bentuknya kayak gini Bentuknya kayak gini Bentuknya kayak gini Gak ada bedanya Tapi ini beda Om? Kan udah di modif Oh iya Boy Jadi yang ini tuh masih basic Basic Belum diapapain Yang ini tuh udah Udah di convert nih Udah di modifikasi Nah kan Lu pasti kalau denger kata-kata modifikasi Seger banget kan Boy? Langsung aja ya Kita ulas nih Jadi oke Om Perbedaan Katana yang Indo Ini gue bilangnya Indo lah ya Sama yang ini Convertnya tuh apa Apa nih Om? Konsepnya apa nih? Jimny GA71 namanya GA71 di convert tapi kan? Jadi Convert jadi GA71 Oh GA71 itu emang ada tipenya? Ada tipenya Tipe GA71 Gitu Kalau di Jepang ini namanya GA71 Dia mesinnya Oke Berarti ini Katana Jepang lah ya Katana Jepang Katana JDM JDM Halo Boy Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah Kemayoran Namanya Kraga Racing Nah bagi kalian yang tinggal di daerah Kemayoran dan sekitarnya Langsung aja deh Kalian bisa datang ke toko untuk ganti velg Ganti ban Isi nitrogen Tambal ban Atau balancing roda Atau kalian kalau mau fitting-fitting velg gratis Bisa Langsung datang aja ke toko Nih Langsung follow dan kepoin aku di Instagram ya Apa aja Om perbedaannya Om? Ini hampir semuanya berubah ya Yang paling utama itu atapnya Kita bahas dari eksterior dulu berarti ya Ya eksterior dulu Eksteriornya Paling terlihat itu adalah atapnya Kalau atap katana ini kan emang Ada yang bilang panjang Ada yang bilang jenung Ya tapi ujung-ujungnya sama lah gitu Melendut gitu ke atas Yang ini? Nah kalau ini udah di trepes sih Kita bisa Kita Kalau orang luar bilangnya flat roof Flat roof Ya flat kenar rata ya Kita nyebutnya trepes Ada yang bilang trepes Ada yang bilang cepak Terus yang kedua apalagi Om? Yang kedua itu biasanya cup mesin Cup mesin ya? Cup mesinnya dia berubah Karena kan kalau yang Jepang Dia sebetulnya mesinnya turbo Dia butuh intercooler Oh makanya ada atapnya ya? Ada Ada goa Terus Om? Ada atap Terus Terus Grill Apa yang namanya tadi? Ini cup mesin Cup mesin Nah terus kedua Ketiga Grill ini ya Grillnya Ini yang standar Jakarta Seperti ini Kalau G7U1 Seperti itu Berarti ini emang udah ada modelnya ya? Ada modelnya Bukan dibikin-bikin Tapi emang ada modelnya Ada panduannya Terus apalagi Om? Satu Dua Tiga Grill Pempernya juga ganti Oh iya Pempernya Pempernya juga ganti Kalau yang Katana itu dia Cenderung Nongol ya Nongol Kalau yang G7U1 dia pesek Oh iya Dimensinya beda ya? Dimensi dan ini juga sebetulnya beda Lebih maju ya? Dia lebih maju Suka boong kali Om? Oh iya Bener Pinocchio dia Suka boong Suka boong Kalau yang itu jujur Kalau yang itu jujur Pesek Oke Satu Dua Tiga Empat Apa lagi Om? Kalau depan sih Tapi kayaknya sudah sama Hampir semuanya sama Kaca Kaca Oh enggak ya? Kaca juga beda Oh iya Kaca beda Om Beda Karena kalau kacanya Jepang itu biasanya dia agak hijau atau agak biru Dimensinya sama tapi? Dimensi sama Oh dimensi Tapi kok gue ngeliatnya kayak Tapi Itunya beda Oh gara-gara atepnya Kanan atep Bener atep Kanan atep Kaca pun diganti? Kaca pun diganti Ngomongin modifikasi Boy Nggak lengkap kalau nggak ada harganya Boy Kita ulang lagi dari depan Om Atep Om Atep Lu ganti atep kayak gini berapa duit Om? Harga atepnya itu sekitar 3.500 sampai 3.750.000 3.500 sampai Sampai 3.750.000 Oke Kita ambil yang hike-nya aja nih Oke kita ambil 3.750.000 untuk atep Tapi itu belum install ya Jadi baru harga atepnya Baru belinya doang Terus ini Om? Cup mesin kalau yang model turbo ini sekitar 3.000 sampai 3.500.000 3.000 sampai 3.500.000 Nah kita ambil tingginya 3.500.000 Boy Next grillnya Om Nah grillnya ini kalau yang GA71 itu emang agak mahal yang GA71 karena Karena orang pada seneng banget itu sama grill itu Itu sekitar 3.000.000an Grillnya saja Grillnya saja 3.000.000 Betul Gila 3.000.000 Belum sama fog lampnya loh Belum Itu ada fog lampnya Cuma ini belum dipasang Cuma belum dipasang Iya Oke 3.000.000 belum sama fog lampnya Nih Om Bemper depan Om Bemper depan itu kalau yang GA71 itu 3.500.000 3.500.000 Itu baru ngomongin segini aja udah habis hampir 15.000 12.000.000 tuh kalau gua pukul rata Kan 3.000.000an rata-rata Oke Kaca Kaca kalau yang hijau itu gak terlalu mahal itu sejutaan Oke akhirnya ada harganya Tapi depannya aja Kaca depan aja Kalo depannya diganti tapi kiri kanan gak diganti ini gak lucu ya Gak enak juga ngeliat ya Ini kalau kaca gini emang belinya per piece atau per paket gitu Om? Sebetulnya kalau kita import dari Jepang itu satu paket Oke berarti kita ngomongin harga sepaket aja Om Harga sepaket itu sekitar Ya 9-10.000.000 Oke 10.000.000 buat kaca depan Kaca pintu kiri kanan belakang kiri kanan sama belakang ya 1 2 3 4 5 6 Berarti 6 komponen kaca itu harganya 10.000.000 10.000.000 Tapi keren Itu yang gak bisa dibeli pakai uang sebenernya Boy Oke selanjutnya Om Kedepan udah kita bahas nih Ini samping kali ya Boleh samping Samping apa Om? Samping itu kalau yang katana ini kan ada over fender nya nih Dari plastik nih Iya nih yang hitam ini Kalau yang Jepang itu gak ada Dia polos Berarti tinggal dibuka doang Dia ada bracketnya kan Bonet dari tengah ke depan ini diganti Bonet itu dari mana Om? Dari sini ke depan diganti Dari sini ke sini diganti Ininya berarti ganti juga dong? Ini berapa duit Om? Set dong berarti kiri kanan Kalau bonet itu sekitar kiri kanan sparkboard itu sekitar 10 jutaan 10 juta? Oke Karena kalau kita import dari luar Biasanya bukan sparkboard kiri kanan Dia ada bracket untuk grillnya Jadi bracket untuk grillnya ini juga berbeda Di sininya nih? Ini sama ini beda Lihat aja Kalau ini kan yang melengkung Oh iya bener Iya bener Dia agak begini ya Dia melengkung kalau ini pesek Jadi sesuai dengan pampernya Sesuai dengan grillnya Berarti ini juga diganti nih? Diganti Makanya kebetulan ini diganti Oh ini 3 part berarti Om ya? Satu Lebih kedap Lebih kedap dan lebih tebal dia Ah ini mah pake peredam kali Om? Memang dia standartnya pake peredam Ya udah Udah aja pakein peredam Boleh Tapi biasanya bunyinya akan beda Tetap beda? Beda bunyinya Ini yang katana Ini yang diujuk Bener loh Jadi gak bisa dibohongin ya? Gak bisa dibohongin Kalau gua bilang gua jual mobil nih Ini katana nih Wah ini udah Jepang punya nih Gampang banget ya Buka tutup Udah ketahuan suaranya Ketahuan suaranya Apa lagi? Pintu? Berapa Om? Pintu itu satu biji Kiri kanan itu Satu biji itu berarti satu doang? Iya satu doang Kiri doang atau kanan doang Itu 4,5 jutaan Satu? Satu Berarti kalau dua 9 juta? Gak mungkin kan lo ganti kiri doang Betul biasanya begitu 9 juta boy Buat pintu doang My god Next Spionnya juga Spionnya juga beda Tapi kayaknya kalau spion Ini dudukan spionnya beda ya? Dudukan sepertinya sama Cuma beda ini tutupnya Tutupnya beda Oh gak tutup covernya doang Caranya beda Oke Spion berapa Om? Kayaknya gak mahal ya? Kalau spion sekitar 2 jutaan Oh iya Coba Om Oh iya kalau yang ini landscape Yang ini portrait Iya cuma mas spion doang 2 juta sih Bercanda ya Om? Tapi kerennya beda kan? Iya sih 2 juta boy Ya Allah Oke Dari belakang apa nih Om? Pintu pintu Pintu? Iya lah beda kan Dari kamera aja keliatan pintunya beda Iya kan? Pola ininya gitu ya? Ini lebih kecil gitu Natnya kayaknya lebih kecil ini Betul Terus dudukan untuk si ban serep ya? Dudukan ban serep beda Posisinya Posisinya aja berbeda Dia lebih turun Lebih turun Karena dia punya wiper Karena dia punya wiper Kalau yang lokal gak ada kan? Lokal gak ada Sama kayak obri Obri gak ada wiper belakang Om Oh iya? Iya Karena belinya paling murah Oh gitu? Kalau ini murah juga sih emang Yang gak pakai wiper Lebih murah Lebih murah Iya Om, kita kan mobilnya murah-murah aja Om Berapa Om? Berapa, berapa? Kalau pintu sekitar 5,5 juta 5,5 juta tuh udah inset sama kaca Sama kaca Sama kaca Sama apa namanya Ini nih ada trim dalemnya Kalau mau dilihat trim dalem Mau dong Nanggung Ini ada trim dalemnya Emang udah sekalian dapet Kalau yang ini Emang kalau sini polos? Polos Ntar lu satu-satu om Nih lu dengerin yang ini boy Dah Mungkin ada bunyi tringnya dari sini nih Iya dari sini nih Tapi padet ya Tapi padet Coba Tuh Langsung ke lock gitu Keren Tapi Tadi kan kaca 10 juta udah input kaca belakang kan? Karena beberapa kan mereka belum ganti pintu Tapi kalau sudah ganti pintu ya otomatis dia Udah dapet ini kacanya Oke Siap 5 juta setengah boy Pintu kaca belakang Udah termasuk ini om? Belom ini dijual terpisah Kenapa sih ini pisah-pisah? Digabungin aja gak bisa gitu Karena belum tentu mereka pakai Pasang ini Ini berapa om? Kalau ini sekitar 2 juta setengah Itu total total udah hampir mau 30 juta lebih tuh Itu baru kita ngomongin eksterior boy Abis ini kita akan masuk ke bagian interior Ngeri kan? Ayo om Kita lihat interiornya om Boleh boleh Kita lihat dari belakang aja dulu Oh dari belakang Gua lihat mumpung di belakang Oke boleh Ini dia pakai jok jepang Ini joknya juga ganti? Joknya juga ganti Karena kalau yang katana Dia sebetulnya Cuma sekali lipat gitu Kalau ini dia bisa lipat satu-satu Gitu Oh iya bener Jadi kalau kita cuma mau bawa barangnya gak besar Gak perlu dilipat semua kan? Kalau katana kan dilipat semua Diangkat Oh diangkat Wancir Jadi punya bagasi boy Ini berapa om? Kalau jok itu satu set Itu sekarang sekitar 10 juta Satu set itu depan belakang Satu set itu depan belakang Ini juga ganti dong berarti? Ganti Trim dalam juga Trimnya ganti Berapa om? Satu set itu 10 juta Apaan sih? Dikit-dikit 10 juta Dikit-dikit 10 juta Serius om? Serius Ini trim depan-depan Sampai belakang Semua satu mobil ini Kecuali pintu Karena kalau pintu Beli pintu dapat trim Iya iya Ini kayak gini kan? Nah kayak gini Nih boy Perbedaannya boy Oh ini udah Udah terondol juga ya? Udah terondol Karena ini juga mau dibikin JDM nantinya Oh ini lagi mau di convert kayak gini? Betul Oke Nah aslinya memang kalau katana Dia gak pakai trim Kosong gini aja Pakai trim Pakai kosong begini om? Betul Serius gak ada karpet atau apa? Ada karpetnya ada Karpetnya apa ya? Karpet di atas sini? Ada karpetnya atas itu Oh ada Cuma karpet doang tapi bukan trim ya? Bukan trim Jadi kalau trimnya dia Kayak semacam triplek aja Nutupin gitu Nah satu hal Yang di Indonesia ada Di Jepang atau di belahan dunia lain gak ada Adalah Lok dari dalem Buka pintu dari dalem Ini cuma ada di Indonesia Malah di Indonesia yang ada Yang Jepang malah gak ada Kita kalau lihat Jepang polos Jadi gini sebetulnya Kalau ngomong Ini rahasia nih ya Karena sebetulnya Di Jepang itu gak ada yang penumpangnya Kalau di katana kita Itu kan ada yang penumpangnya Hadap ke depan Yes bener Kayak pakai angkut Jadi ada kemungkinan orang itu Masuk dan keluar dari belakang Yes betul Kalau di Jepang Semua menghadap ke depan Gak ada yang dari belakang itu Mau loncat ke belakang Kayaknya terinspirasi dari Kijang kayaknya ya? Kayaknya begitu Karena kalau Kijang kan dulu Belakangnya kan hadap-depan kan? Hadap-depan Ya kursinya bisa dilipat gini kan? Betul Oh gitu boy Oke kita sekarang lihat Perubahan interior Bagian depannya boy Ayo boy kita masuk dulu Oke dashboard ya Dashboard udah diganti Apa sih yang ngebedain om? Ini ya pertama ya Ini kantornya lebih lengkap kan dia Indikatornya lengkap Lebih lengkap Bahkan kalau Sterehouse nya kita ganti Sama yang punya Jepang Ini kunci di dalam aja Bunyi Iya Kayak mobil umum lah gitu Atau lampu hidup Itu masih ada alarmnya Nah ini switch AC juga beda Kalau yang katana itu dia diputer Kalau ini digeser Oh Dan dia sebetulnya bisa untuk Kayak mobil umum Kita mau atasnya aja Atau mau dari depan Atau dari bawah Ini kita bisa set Dan ini berfungsi om ya? Iya Untuk Untuk kalau orang yang mengganti Convert katana itu ke Jimny Jepang Kalau ya apa Blower dalamnya juga diganti Dengan yang punya Jepang Ini semua berfungsi Termasuk ini nih Oh sama hot Iya Jadi kalau ada heater nya Di install disini Ini berfungsi Anjir keren banget Ini berfungsi Ini juga ada ya katana yang lama Ada ya Maksudnya katana yang biasa ada ya Kalau yang katana biasa cuma on off aja AC on off Gak ada ini Indikator seperti ini Gak ada Nanti kita coba check Spion Spion nya beda juga Oh beda Oh iya Gak ada reda nya Oh iya Gak ada reda nya Ini padahal tahun 80an ya Iya Betul Udah ada loh Udah ada Obri sih ada juga sih Cuma kan Obri 2020 Iya Tapi ya itu Nutuk buka kacanya masih ngengkol boy Ya Betul Tapi kalau misalnya itu ya Menurut gua itu gak bisa dibilang kekurangan sih om Ada mungkin orang-orang yang memang masih suka nih Iya Beberapa mobil sport juga kan malah pake Engkol kan mobil sport Iya 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 Kita liat Nova aja yang udah bagus Oh Civic Nova Nova itu pasti engkol Bener 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 Nah sekarang kita coba ngomongin under carry som Oke Kita Kap mesin nya boleh dibuka om? Boleh Mesin dulu deh om Kalau ini mesin masih standar Oh dia udah ada lubang ya Iya karena sepertinya kan dia Ada intercooler nya Kalau yang misalnya ada intercooler DONG RAK nya di depan boy Oke Semua Jimni ya Semua Jimni Berarti gua yang norah Cuma bedanya Yang Jepang Atau negara lain Posisi domra itu ada di sebelah kanan Posisi nya di sini Di sebelah kanan Kalau yang Jepang Yang Indonesia yang sebelah kiri Ini kanan dong om Ini kanannya supir Tapi kirinya kita kan Oh harusnya Indonesia di sini Indonesia di sini Kalau normal nya di sini Bukan Yang belahan dunia lain Sebelah sana Gitu Ini radiator oke Enggak ada yang diganti ya Kalau per mesinan ya Enggak ada yang diganti Belum diganti Belum diganti Bukannya enggak Nah Kalau untuk kita ngomongin kaki-kaki om Kaki-kakinya berubah juga gak sih? Berubah Kalau saya biasanya selalu Apa saja yang dirubah tuh Di bagian kaki-kaki? Kalau untuk orang memodifikasi Jimny Kan Jimny itu terkenal Kayak gerobak tuh Keras banget gitu Jadi yang Sektor pertama yang saya ganti Itu pasti pair nya Pair nya diganti Sama yang punya Jepang Oh Sama tapi cuma dia punya Jepang Punya Jepang Berapa duit pair nya om? Pair nya itu sekitar 3 juta setengah Pair nya 3 juta setengah Empat Empat Oke Terus apa lagi om? Kalau mau lebih ekspert lagi Ya diganti soft breakernya Soft breakernya Soft breakernya Soft breakernya kan berarti udah termasuk pair ya? Jeluk Enggak Dia pair nya kan pair daun Oh pair daun Soft breakernya kena berapa om ganti? Kalau soft breakernya itu kurang lebih Sepasang itu sekitar 1 juta setengah 1 juta setengah Lebih murah soft breakernya Lebih murah soft breakernya Jadi 5 juta lah tuh soft breakernya sama Pair nya diganti Itu sepasang Iya Soft breakernya sepasang Satu setengah juta Oh bukan empat Bukan Soft breakernya 2 Satu setengah Berarti kalau empat Tiga juta Tiga juta Ngecebak nih Om Andre ini Dia mau kelihatan murah Tapi cuma 2 Coba 2 Oke Tadi ganti Untuk undercarriage ganti pair Ganti soft breakernya Apalagi om? Terot long terot gitu-gitu ganti ga? Itu biasanya kita tergantung kondisi Kalau kondisinya sudah rusak ya kita ganti Tapi kalau Itu pun ganti pun juga Standar dari SGP Cukup Sama kan Itu terot long terot Mounting Mounting juga Kalau kita renovasi gitu Biasanya mounting pasti kita berubah Eh bukan kita ubah Kita ganti Kita ganti Berapa tuh mountingnya? Mounting murah kok SGP itu sekitar sejutaan Sejutaan? Mounting Iya Murah boy Murah kok Murah Lumayan murah Dua biji ya Dua biji Aging mounting Ya tapi memang kita butuhnya dua doang kan? Iya kita butuh dua Aduh om Gue mau nanya Kalau misalnya gue punya kartanya kayak gini Terus mau gue ubah kayak gini Berapa om? Ya range nya gini deh Yang gampangnya sih sebetulnya Kayak kita ngerakit komputer deh Kita punya budget berapa Nanti kita bantu untuk breakdown biar jadi Gymni JDL Misalnya Om gue punya budget Misal ya misal Gue punya budget Misalnya 50 juta Gue pengen ubah jadi JA Bisa gak om gitu ya? Nah gitu Nanti kita pilihkan mana barang yang perlu diganti Mana barang yang kita bisa modifikasi seperti G11 gitu Jadi gak mesti melulu beli dari sana langsung? Betul Ada yang masih bisa kita kerjain sendiri Masih bisa kita kerjain sendiri Oke boy Jadi gue dapet kesimpulan nih Kalau misalnya kalian mau Modif Gymni kalian nih Bisa keren-keren kayak gini nih Ini sih keren sih gue ngabung Kalian bisa langsung aja DM ke Om Andri Om Andri DMnya ke Instagramnya mana? Ke beberesgarasiestore Nah nih Instagramnya At beberesgarasiestore Nah langsung DM aja atas nama Om Andri ya Tuh ke Om Andri langsung Kalian bisa langsung konsultasi aja langsung Konsultasinya bayar gak om? Enggak sih Ya paling itu doang Pisang goreng sama kopi hitam aja Hitam aja Ngkorong namanya ya Oke Om Andri sekali lagi makasih banyak Udah berbagi pengalaman lagi tentang Gymni Kalo kalian ada pertanyaan Kalian bisa langsung aja di kolom komentar Kalian boleh tanya Nanti gue akan minta Om Andri buat bantu jawab Atau kalo gue bisa jawab Gue akan bantu jawab Oke kalo kayak gitu bro Thank you banget udah nonton Semoga video kita ini bisa ngebantu temen-temen Yang lagi berhayal Pengen mau modifikasi mobil Terutama yang mobil-mobil kayak gini nih Gymni gini nih Ya kan Langsung aja deh kalian tonton Kalian share juga Supaya temen-temen kalian tau Oh iya Gue juga mau ngingetin Kita HSR Wheel Itu road to 75.000 subscriber Nanti kita di 75.000 subscriber Akan giveaway velg lagi Oke Jadi jangan lupa ajak temen-temen kalian Untuk subscribe Like dan komentar video-video dari HSR Wheel Gue Adi Ray Sududiri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax